Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bapak Ibu Guru Hebat Kembali lagi di channel Hairudin HF Pada kesempatan ini saya akan berbagi Cara membuat absen harian Yang bisa digunakan selamanya Jadi absen ini bisa digunakan selamanya Kita langsung saja mulai ya Bapak Ibu Kita mulai dari Google Drive Supaya nanti filenya tidak berantakan Dan bisa diarsipkan dengan baik Nah kita masuk di Google Drive Bapak Ibu masuk di Google Drive-nya masing-masing Alangkah baiknya kalau nantinya Bapak Ibu menggunakannya di Google Maaf Bapak Ibu menggunakannya di akun belajar.id-nya Ya untuk absen siswa saya itu saya gunakan di akun belajar.id Tapi karena saya mau berikan contoh kepada Bapak Ibu Makanya saya gunakan akun biasa Karena filenya aslinya ada di akun belajar.id saya Oke Bapak Ibu yang pertama kita buat folder dulu ya Di sini saya sudah buat folder Silahkan Bapak Ibu buat folder di Google Drive-nya untuk absennya Di dalamnya itu Bapak Ibu buat formulir Nah yang ini nanti akan diisi oleh siswa-siswa kita Isinya juga sudah isi ya Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal isi yang paling utama yang penting itu adalah nomor absen Nomor absen Bapak Ibu pilih menggunakan drop down Supaya nanti saat dibuka ini tidak langsung muncul semua nomornya Dan tidak memakan space ya Tidak memakan tempat saat anak-anak membukanya Bapak Ibu silahkan mengisi nomor absen sejumlah siswanya Dan pastikan siswanya tahu nomor absennya masing-masing Kemudian yang kedua Bapak Ibu buat isian untuk nama siswa Di sini saya berikan contoh saja ya Siswa 1, 2, 3, dan 4 Dan seterusnya sampai siswa terakhir Kemudian yang terakhir adalah kondisi absennya saat ini Hari itu saat mereka absen Untuk tanggal absennya tidak usah kita isi ya Kita tidak usah isi tanggal absen nanti karena kita ambil dari Time stamp-nya atau waktu pengisian formulirnya kan otomatis ada tanggalnya nanti di situ Nanti kita berdasarkan dari time stamp-nya Kemudian yang terakhir tadi ya absensinya Bapak Ibu berikan aktifkan deskripsi Pilihan ganda ya Pilih soal pilihan ganda Kemudian aktifkan deskripsinya Bapak Ibu berikan di sini Keterangan Kalau titik misalnya hadir Kalau sakit S Kalau S itu anak-anak pilih S berarti mereka sakit Kalau anak-anak pilih I berarti mereka sedang izin Nah di sini nanti pilihannya titik SI Nanti titiknya Bapak Ibu bisa ubah juga Sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu mengisi absen Kalau Bapak Ibu misalnya anak-anaknya hadir diberikan tanda centang ya Bapak Ibu nanti bisa diberikan tanda centang di sini Oke itu saja untuk format absennya Tinggal Bapak Ibu nanti mendesain ya formulirnya di sini saya tidak usah ke proses desain formulirnya Kita cukup begini saja Nah setelah itu Bapak Ibu silahkan klik spreadsheet link spreadsheet yang ada di kolom deskripsi Itu saya sudah siapkan Ketika Bapak Ibu klik nanti akan muncul seperti ini Ada permintaan untuk menyalin dokumennya Jadi supaya Bapak Ibu saya buat menjadi di copy supaya file saya tidak terbuka Jadi Bapak Ibu langsung mendapatkan salinannya Klik saja buat salinan Otomatis nanti setelah Bapak Ibu mengklik buat salinan File ini akan terbuka ya Bapak Ibu Dan sudah ada di Google Drive Bapak Ibu Nah ini sudah terbuka dengan sempurna ya Kita tunggu saja dulu sampai terbuka sempurna Kalau sudah terbuka dengan sempurna seperti ini Bapak Ibu tinggal kembali ke Google Drive-nya Kita akan amankan file itu masukkan ke dalam folder absen Nah supaya lebih gampang kita ganti namanya dulu ya Absen misalnya Ini kan masih salinan Jadi kita buat absen Bapak Ibu supaya lebih gampang berikan kode Supaya nanti kita lebih gampang mencari ya Misalnya absen Saya Contoh ya Absen contoh Berikan seperti ini Nanti saya tinggal cari di Google Drive Di drive saya Klik kembali Kita kembali ke halaman pertamanya Di drive-nya Cari di bawah sini Bapak Ibu Cari di file Kita bisa cari di sini Bapak Ibu ya Kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukannya Bapak Ibu bisa cari di sini Di telusuri drive Namanya tadi absen contoh ya Kita tinggal tulis absen Kemudian kontoh Kemudian enter Mana absen contoh Nah ini dia Bapak Ibu ya Muncul absen contoh Ini yang kita akan pindahkan ke Folder absen tadi Tinggal klik kanan Kemudian pindahkan ke Tunggu Ini supaya lebih rapi saja ya Bapak Ibu Sebenarnya tidak Tidak ada hubungannya nanti dengan Fungsi absennya sendiri Nah kembali tadi Kita pilih drive saya Kemudian pilih absen yang folder tadi Yang Bapak Ibu buat Kemudian kita pindahkan Nah otomatis di drive saya Kembali drive saya Ini sudah ada ya Bapak Ibu Absen contohnya Nah ini bisa kita tutup dulu Selanjutnya kita kembali ke formulir Nah di formulir kita klik jawaban Atau respon Kemudian kita buka spreadsheetnya Bapak Ibu Kita klik spreadsheetnya Jangan buat baru Tapi pilih spreadsheet yang ada Ini disini penting juga Bapak Ibu ya Klik pilih spreadsheet yang ada Kemudian kita klik pilih Biasanya disini akan muncul yang terbaru ya Bapak Ibu Nah pasti muncul ini absen contoh Kita klik saja absen contoh Kemudian kita pilih Otomatis nanti hasil dari absen ini Atau form responnya dari absen formulir ini Akan masuk di sini Bapak Ibu ya Ini tadi ya absen contohnya Nah langkah berikutnya Bapak Ibu ganti namanya ini Form respon 3 ganti Kita klik kanan disini saja Atau klik segitiganya Kemudian ganti nama Namanya respon Huruf R nya besar ya Bapak Ibu Kemudian ini kita bisa pindahkan ke sini Di antara Juli dan rumus Diklik saja disini Klik tahan Kemudian digeser seperti ini Oke setelah itu Kita akan berikan rumus disini Bapak Ibu Di kolom E dan FG Disini saya sudah siapkan rumusnya Tinggal Bapak Ibu klik rumus Kemudian kita copy mulai dari yang pertama Disini ya Bapak Ibu Kita akan mengekstrak tanggal absen Atau timestamp nya itu menjadi tanggal absen Nah kita ambil saja ini Kita copy Blok semua Ctrl C Kembali ke respon Kemudian disini di kolom E Kita berikan dulu sama dengan Karena disini saya tidak berikan sama dengan Supaya tidak terbaca sebagai rumus Nah kalau untuk penggunaannya disini Kita klik disini Berikan sama dengan dulu Baru kita ctrl V Ya supaya rumusnya aktif Kemudian enter Nah disini sudah Ter Aktif numurnya Sudah aktif rumusnya Nanti kalau disini terisi timestamp nya Nanti akan digenerate disini Menjadi absen ya Hari Bulan Tanggal Kemudian di kolom F Kita ambil lagi Kode Nah ini nanti kodenya yang akan menjadi Kunci dari Array formulanya Kita copy Maaf Dari VLOKAP nya Karena kita nanti akan pakai rumus VLOKAP Kemudian ini kita copy lagi Kodenya Kita kembali ke respon Disini sama dengan dulu ya Ingat Berikan dulu tanda sama dengan Baru ctrl V Enter Nah kodenya Yang terakhir Rumus terakhir Kita ambil Absensi Nah kita Samakan saja Copy Di respon disini Di G Kita sama dengan Kemudian ctrl V lagi Absensi Absensi ini sebenarnya cuma mengambil dari sini ya Kemudian kode ini Nanti akan menggabungkan Nomor absen dan tanggal Ya Misalnya saya berikan tanggal disini ya Bapak Ibu Saya berikan tanggal misalnya Tanggal 18 ya 18 Bulan 7 2021 Oke Kemudian ini akan muncul otomatis Digenerate ya tanggalnya Nanti kan disini ada waktu Ada pukul juga ya Ada jamnya Tapi nanti yang muncul disini cuma tanggalnya Kemudian misalnya nomor absennya 2 Nah disini akan menjadi Sebuah kode Jadi nomor absen 2 sudah mengabsen pada tanggal 18 bulan 7 Apa isi absennya Ini nanti misalnya mereka isi titik disini Ya Disini akan muncul titik Supaya lebih jelas saya pakai A dulu Alfa Eh maaf Bukan A S ya Misalnya sakit Nah disini nanti akan muncul sakit Jadi nama siswa sebenarnya tidak ada pengaruhnya Makanya tadi saya bilang Nama siswa itu tidak terlalu berpengaruh Tapi supaya lebih formal saja Nanti Tidak apa-apa Bapak Ibu berikan kom nama siswa Kemudian langkah berikutnya Kita kembali ke Sheet Disini bawa Bapak Ibu saya sudah siapkan untuk rekapan absennya tiap bulan Pilih bulan Juli Klik saja Nanti Bapak Ibu copy paste nama siswanya disini ya Disini saya masih berikan nama siswa 1, 2, 3, 4 Nanti Bapak Ibu copy paste nama siswanya sesuai dengan urutan absennya Supaya nanti sesuai ya Misalnya nomor absen 1 Karena ini nanti yang akan digenerate Bapak Ibu Akan dicari oleh VLOCAP-nya VLOCAP-nya Rumus VLOCAP Jadi 1 bulan 1 bulan 7 2 bulan 1 bulan 7 Begitu dan seterusnya Nah disini saya siapkan 40 kolom Kalau nanti Bapak Ibu jumlah siswanya tidak sampai 40 Bapak Ibu bisa hapus Misalnya cuma sampai 30 siswanya Bapak Ibu bisa tandai disini ke bawah Kemudian klik kanan Hapus baris 32 sampai 34 Supaya tidak terlalu ramai Nah sekarang Bapak Ibu disini kan sudah ada isinya ya Atau saya hapus dulu ini Sampai sini ya Saya hapus Kemudian saya akan coba isi dulu formulirnya Bapak Ibu ya Kita coba isi formulirnya 1 kali Klik petinjau Cuma sebagai contoh ya Nomor absen Kemudian saya pilih misalnya nomor 7 Nama siswanya tadi yang nomor 7 Kemudian absensinya sakit misalnya Kemudian dikirim Oke kemudian kita lihat di respon Nah respon sudah terisi ya Bapak Ibu Kemudian di Juli Tadi kita absen bulan tanggal 7 Tanggal Maaf Tanggal 15 ya Kita absen tanggal 15 bulan 7 Ini sudah dikineret Tinggal 15 bulan 7 Nah disini 15 bulan 7 belum terisi Bapak Ibu Nah ini ya Oh ya Bapak Ibu ini Tabel ini saya berikan otomatis ya Untuk hari yang berjalan itu akan berwarna biru Sekarang ini tanggal 15 bulan 7 Jadi ini akan berwarna biru Dan untuk hari Minggu itu Setiap ada tulisan hari Minggu Dia akan berwarna merah Nah disini belum terisi Bapak Ibu Tugas Bapak Ibu yang pertama Karena tadi Ini kan responnya yang mau di Ini ya Bapak Ibu dicari Dikonekkan dengan Bulan Juli Karena responnya baru terbentuk Maka belum terbaca Bapak Ibu Ini juga merupakan langkah penting Tapi cuma satu kali Bapak Ibu lakukan Klik disini Di kolom ini Di kolom D3 Disini ada rumus ya Bapak Ibu Ini dia minta respon Dia mau dikonekkan ke respon Bapak Ibu klik saja di terakhir sini Ya Ini langkah pentingnya juga Klik di bagian terakhir Pastikan tidak ada yang terhapus Kemudian klik enter Nah setelah itu Kembali ke sini Bapak Ibu tarik Kita akan mengaktifkan Semua kolom-kolom yang ada disini Mengaktifkan rumus-rumus Yang ada di kolom ini Bapak Ibu tarik Tunggu sampai Kursornya berubah tanda seperti ini Kemudian tarik turun Sampai ke siswa yang terakhir Setelah itu Tarik lagi sampai Paling kanan Sampai kolom paling kanan ya Sisakan 3 kolom yang terakhir Karena itu recapnya Jadi sampai kolom sini Kalau disini kolom AH ya Sampai kolom AH Tarik seperti ini Nah sekarang Rumusnya sudah aktif Kita tinggal cek Tanggal 15 tadi ya Nah ini Bapak Ibu sudah terisi Tanggal 15 Sakit Nah ini juga Bapak Ibu saya berikan Ini ya Berikan rumus juga Kondisi Kalau Tabelnya ini terisi Dia akan berwarna hijau Nanti Bapak Ibu bisa tinggal Ganti ya Ganti warnanya Kalau mau ganti warnanya Klik saja diantara Salah satu tabel yang ada disini Kemudian Bapak Ibu Klik format Kemudian format bersyarat Nah disini ya Ini saya berikan Kalau selnya tidak kosong Artinya selnya terisi Itu akan berwarna hijau Bapak Ibu kalau mau ganti Mau ganti warnanya Bapak Ibu klik saja Tinggal pilih warna yang ada disini Misalnya mau warna biru Kalau dia terisi Warna biru bisa Mau warna merah Kalau dia terisi Boleh warna merah Nah disini saya berikan Warna hijau saja dulu Untuk settingan dasarnya Kemudian untuk harinya Juga Bapak Ibu bisa ubah Kita klik selesai saja Ini ada tanggal harinya ya Harinya kalau Bapak Ibu Mau hari aktif itu Mau diubah misalnya Warnanya jadi Warna kuning misalnya Boleh diganti Tinggal Bapak Ibu ganti-ganti warnanya Begitupun dengan Hari Minggunya Bapak Ibu klik saja disini Nanti akan muncul Kondisinya Tapi saya rasa Hari Minggu sudah pas Warna merah Nah Ini sudah selesai Bapak Ibu Kemudian Tadi katanya kan Di awal Ini bisa digunakan Selamanya Ya betul Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal Buat disini Kita copy bulan Juli ini Klik kanan Duplikasi Oke kita tunggu Kemudian ini kita ganti Jadi Agustus Agustus Kemudian langkah berikutnya Disini Di kolom pertama ya Tanggal pertama Tanggal 1 Kita ganti Angka 7 nya Jadi 8 Kita delete Tulis 8 Jadi tanggal 1 Bulan 8 2021 Perhatikan ini nanti Harinya juga akan berubah ya Saya klik enter Oke Tanggal 1 Bulan 8 Itu hari Minggu Berubah Dan seterusnya Sampai Terakhir Ini sudah berubah semua Sampai terakhir Kemudian Kita buat lagi Duplikasikan Kemudian Kita ganti lagi Jadi 9 September 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 Oke September Ini bulan September ya Oke Tinggal kita ganti Bulan 8 nya ini Menjadi bulan 9 Bulan 9 Klik enter Berubah lagi Ini harinya akan menyelesaikannya Di bulan 9 Nah Tinggal Bapak Ibu buat Seterusnya disini Bulan berapa Bapak Ibu mau buat Mau pindah tahun Bapak Ibu ingat Ganti tahunnya disini Misalnya pindah ke Semester 2 nanti Mulai Januari Bapak Ibu tinggal Tulis disini 2022 Nah sekarang Kita akan buktikan Apakah akan berfungsi Misalnya Responnya ya Kita kembali ke respon Ini tanggalnya Saya mau ganti Misalnya bulan 9 Ini kan sudah ada September ya Kita ganti jadi Bulan 9 Bulan 7 nya kita ganti Jadi 9 Ini kan kalau misalnya Siswa isi nanti Bulan 9 tanggal 15 Ini akan Seperti ini ya Kita cek di September Apakah benar terisi Absennya tanggal 15 September Nah Ini ya Bapak Ibu Terisi ya 15 September Dan seterusnya Seperti itu Nah saya perlihatkan ya Hasil absen siswa saya Misalnya seperti ini Ini ya Bapak Ibu Ini absen siswa saya Untuk hari ini Tanggal 15 Baru berapa orang yang isi Di hari Senin lalu Kan kita mulai Tanggal 12 Di sini ya Di pare-pare itu mulai Aktif pembelajaran Tanggal 12 Jadi mulai aktif Absennya hari Senin Tanggal 12 Ini ada satu Ada satu yang tidak absen Jadi nanti ini kita bisa pakai Selamanya Sampai Bapak Ibu Pensiun Oke Untuk rekapannya sendiri Bapak Ibu Di sini terakhir Di kolom terakhir Sini ada Saya buatkan Rekap Saya kembalikan dulu Ke respon tadi Ini tanggal 15 Bulan 7 Bulan 7 Nah ini kan nanti Formulinya terisi Sampai ke bawah Itu tidak masalah Bapak Ibu Ini tidak ada batasnya ya Bapak Kali Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau Apa namanya Mau tidak terlalu banyak Isinya di sini Bisa dihapus lagi dulu Nanti isinya baru Mulai lagi dari awal Tapi Bapak Ibu Kalau mau hapus Kalau mau hapus Respon yang ada Otomatis nanti Yang ada di sini Juga akan terhapus Caranya Kalau Bapak Ibu Mau hapus Sebelum dihapus Bapak Ibu Copy dulu Klik dulu di sini Yang paling di sini Yang paling atas ya Misalnya responnya Juli Bapak Ibu mau hapus Supaya rumusnya tidak Apa namanya Supaya tidak terkonek ke sini Rumusnya tidak rusak Bapak Ibu Klik di sini Kemudian pilih Salin Klik salin Kemudian klik lagi Tempel khusus Baru tempelkan nilai saja Artinya Yang tulisan S ini Sudah bukan rumus lagi Tapi memang sudah S Sudah tidak Terkait dengan Form respon lagi Jadi Bapak Ibu bisa hapus Responnya Kalau nanti misalnya Tidak mau Terlalu banyak Di respon Nah sekarang Atau misalnya Sudah di akhir semester Mau diulang lagi Silahkan dihapus Tapi dengan catatan Seperti tadi Atau di download dulu Pali ini untuk Arsi Bapak Ibu Untuk di print Kemudian di terakhir Di sini ya Bapak Ibu Ini sudah dihitung ya Berapa nanti Sakitnya Berapa isinya Berapa alfanya Tapi alfanya itu Belum terisi Bapak Ibu Kolom alfa itu Belum terisi Karena masih kosong ya Karena yang dihitung di sini Alfanya Kalau ini saya pakai rumus Ini Ini alfanya saya pakai rumus Semua jumlah kolom di sini Semua jumlah kolom di sini Nanti akan dikurangi Dengan jumlah yang terisi Berarti yang kosong ya Itu untuk menghitung yang kosong Tapi kalau yang ini Yang ini yang saya buat Yang untuk Yang saya berikan ke Bapak Ibu Yang tadi hasil kopiannya itu Nah ini ya Di sini Itu saya berikan rumus Yang menghitung huruf A Ya Jadi misalnya Kalau ada siswa yang absen Tidak absen Bapak Ibu tinggal berikan Huruf A saja Misalnya berikan langsung Huruf A di sini Otomatis nanti Itu akan terhitung huruf A nya Seperti ini Kalau Bapak Ibu Mau repot-repot Menggunakan Mengisi Yang kosong Seperti tadi yang ini ya Ini kan ada yang kosong Bapak Ibu Seperti ini Ini ada kosong seperti ini Berarti ini kan alfa Bapak Ibu bisa tinggal Isi huruf A Nanti di sini akan Otomatis terhitung juga Di akhir sini Huruf A nya ada berapa Di setiap akhir bulan Nah yang Perlu diperhatikan juga Perhatikan di sini Bapak Ibu Bisa hapus Kalau misalnya Di bulan Septen Di sini kan bulan Juli Sudah pas ya 31 Kita coba cek Agustus Agustus terakhir Itu tanggal 31 Juga sudah benar September nya kita cek Nah ini September Ada menyebrang Satu hari ya Harusnya kan Sudah cuma sampai Hari Kamis 30 Ini ada hari Jumat Nanti itu akan Ter Apa namanya Terisi di sini Terisi juga di Hari Jumat Di Oktober Jadi Bapak Ibu bisa Hapus saja kolom Yang ini nanti Klik kanan Baru klik Hapus kolom Untuk Tanggal 1 nya Karena nanti kan Ada tanggal 1 Juga di Bulan Oktober Oke Bapak Ibu Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Cara ininya Kalaupun misalnya Nanti Bapak Ibu Saat Memperhatikannya Ada kendala Bisa disampaikan Di kolom deskripsi Atau Bapak Ibu Bisa bertanya Saya langsung Melalui Facebook Di Facebook HFDNHF Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh